Pemirsa Kejaksaan Agung mengklaim telah mengantongi 4 alat bukti sebelum menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Slembong sebagai tersangka kasus impor gula. Dan keempat alat bukti ini didapat penyidik saat proses penyidikan. Sidang lanjutan pra-peradilan kasus impor gula hari ini adalah mendengar jawaban Kejagung atas keberatan tim hukum Thomas Slembong. Tim Jaksa dari Kejaksaan Agung menyebut 4 alat bukti yang digunakan untuk menetapkan Tom sebagai tersangka beragam. Mulai dari alat bukti, surat hingga elektronik. Oleh karena itu, Jaksa mengklaim proses penetapan Tom sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain mengantongi 4 alat bukti, penyidik juga telah memeriksa 122 saksi. Soal dalam penyidikan, perkara aku, termohon selalu penyidik telah mendapatkan bukti permulaan, yaitu tercukupinya 5 jual alat bukti, bahkan diperoleh 4 alat bukti berdasarkan pasal 184 UHAB yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk maupun barang bukti elektronik. Bahwa dalam proses penyidikan perkara aku, termohon selalu penyidik sebelum menetapkan permohon Tomas Slembong pada tanggal 29 Oktober 2024, sebagai tersangka telah mendapatkan alat bukti keterangan saksi dari sebanyak 122 orang saksi, termasuk diantaranya adalah pemohon Tomas Slembong. Sementara itu kuasa hukum Tomlembong, Ari Yusuf Amir menilai kejaksaan agung tidak bisa hanya menunjukkan bukti berupa surat-surat. Ari menilai alat bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan penetapan Tomlembong sebagai tersangka ini adalah dua alat bukti yang bersifat material. Sesuai dengan dugaan kita, bahwa pada hari ini mereka akan menjelaskan alat bukti itu dalam konteks formalitas. Bahwa sudah ada alat bukti surat, bahwa sudah pernah diperisa saksi, bahwa sudah ada pemeriksaan ahli, hanya itu. Seperti yang kita duga semua itu. Tapi sebetulnya bukan itu yang kita maksud. Yang kita maksud adalah dalam pemahaman dua alat bukti, minimal dua alat bukti itu adalah bukti material. Bukti material setiap dari unsur-unsur tersebut, sehingga membuat terang perkara tersebut, sehingga yakin bahwa orang ini layak dijadikan tersangka. Istri Tomlembong mengaku syok atas penetapan tersangka ex-menteri perdagangan itu, terlebih kuasa hukum menilai kebijakan impor gula telah diafirmasi Presiden saat itu, yakni Jokowi Dodo. Kejaksaan Agung mengklaim memiliki empat bukti penetapan tersangka Tomlembong. Ya benar-benar shocking ya, kita sama sekali tidak ada prasangka apapun juga, karena Bapak dipanggil sebagai saksi beberapa kali dan beliau sama sekali tidak, karena dia hanya mau membantu supaya apapun yang ditanyakan sebagai saksi, dia juga tidak ada berpikiran apa-apa karena dia tidak merasa ada yang perlu ditutupi. Jadi dia datang sendiri dengan kerelaannya dan berbicara seadanya apa yang benar, apa yang dia ketahui dan proses yang sedang dilakukan. Mendadak jadi tersangka lalu ditahan, membuat kuasa hukum dan keluarga Tomlembong heran. Apalagi saat menjadi saksi, ex-menteri perdagangan era Presiden Jokowi itu disebut tidak diberi kesempatan menunjuk pengacara sendiri. Nah ini yang sudah seringkali kami sampaikan bahwa dalam penahanan juga tidak menjelaskan tentang apa urgensinya dilakukan sebuah penahanan. Nah lalu yang selanjutnya tentang menetapkan tersangka harus memiliki minimal dua alat bukti. Kalau tidak memiliki alat bukti, itu juga kesewenang-wenangan, abyss of power, penyalahgunaan memenang. Nah ini yang sampai saat ini, baik kami penasaran hukum, maupun masyarakat, bahkan anggota DPR sekalipun ketika menanyakan ini, belum bisa dijelaskan alat dua alat bukti apa yang telah dimiliki oleh kejaksaan. Nah sehingga inilah yang menjadi yang kami katakan tadi abyss of power. Jadi bukan asumsi, tapi fakta-fakta yang kami sudah dapatkan. Di sisi lain, sebagian publik sempat menyoroti harta Tom Lembong yang tercantum tidak memiliki rumah dan kendaraan. Sang istri punya alasannya. Kami sekeluarga sebetulnya tinggal di luar negeri. Pak Tom waktu itu kan sebetulnya bekerja di luar negeri sebetulnya. Dan saya dan anak-anak tinggal di luar negeri. Jadi kalau Pak Tom waktu itu tinggal di Indonesia, beliau lebih banyak di apartemen milik perusahaan. Karena dia hanya seorang diri. Dia tidak perlu ini. Dan dia kan menjemuk kita setiap minggu. Jadi tidak ada. Dan dia juga waktu kita di luar negeri pun kami juga tinggal di tempat keluarga saya. Dari dulu juga lebih prefer uang itu diinvestasikan. Bukan untuk beli aset. Dan dia merasa bahwa untuk diinvestasikan itu lebih baik. Jadi dulu kita emang lebih banyak selalu menyewa atau tinggal di tempat keluarga. Ihwal alat bukti yang dipertanyakan pihak Tom Lembong, Kejaksaan Agung mengklaim memiliki hingga 4 alat bukti yang dijadikan landasan pengetapan Tom sebagai tersangka. Hal ini disampaikan dalam sidang pra-peradilan dengan agenda jawaban Kejaksaan Agung. Bahkan diperoleh 4 alat bukti, Kejaksaan Pertama 1842, Yang didapatkan dari alat bukti keterangan saksi, Alat bukti keterangan ahli, Alat bukti surat, Dan alat bukti petunjuk, Maupun barat bukti elektronik. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.